Hari pertama, siswa sekolah dasar masuk sekolah setelah libur kenaikan sekolah di SD Negeri 001 Garing 6 Pasar Sarolangun. Terlihat semangat para siswa sangat berantusias, bermain dan juga bertemu teman sekolah kembali. Pemandangan juga disuguhkan dengan para siswa baru dari PPDP yang masih didampingi oleh orang tua mereka. Sekolah Dasar Negeri 001 Garing 6 Pasar Sarolangun yang berada di Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, di hari pertama masuk sekolah belum menerapkan belajar normal. Namun siswa di hari pertama ini diarahkan untuk saling mengenal antarsiswa lainnya serta mengenal lingkungan sekolah. Terlihat para siswa kelas 1 yang baru pertama kali masuk ke sekolah ini didampingi oleh orang tua mereka. Bahkan orang tua siswa juga rela mengantarkan anaknya hingga menunggu sampai jam pulang. Seperti Rini dan Vika yang merupakan orang tua dari siswa kelas 1 di sekolah tersebut. Mereka bahkan rela menunggu buah hati mereka hingga pulang sekolah. Nunggu anak sekolah, nunggu anak sekolah, nunggu anak sampai pulang. Kelas berapa anak ya? Kelas 1. Kelas 1 ya. Seperti apa kesan pertama kali ngantar anak ke sekolah? Bagi itu anak baru masuk sekolah, jadi kami pengennya nak ngantar. Bahagia lah dengan anak baru masuk kelas 1. Rewe lah kira-kira anak yang baru masuk sekolah ya? Mungkin lah tidak. Tidak ya? Ini kira-kira berapa hari ke depan mau ditemani anak? Hari ini ya. Hari ini ya? Sementara Restu Astuti, Kepala Sekolah SD Negeri 001-6 Pasar Sarulangun menjelaskan, di tahun ajaran baru 2022-2023 ini, siswa kelas 1 yang baru masuk berjumlah 75 orang, yang dibagi menjadi 3 kelas. Dirinya mengatakan di hari pertama siswa masuk diajarkan untuk mengenal lingkungan serta saling beradaptasi bersama teman-teman sekolahnya. Dijelaskan Restu, di hari pertama ini, para siswa terlihat semangat untuk mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Bahkan orang tua siswa yang baru masuk sekolah pun rela mengantarkan anaknya hingga menunggu sampai pulang. Hari pertama sekolah di tahun kejaran 2022-2023. Anak-anak merasa senang, merasa semangat, siap untuk belajar. Yang mana hari ini adalah hari pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari. Apalagi anak-anak kelas 1, perdana mereka bertemu dengan kawan-kawan di Jinjang SD. Restu berharap ke depannya siswa yang baru masuk sekolah dan siswa lainnya dapat menjalankan sistem belajar tetap muka dengan baik. Karena pandemi COVID-19 telah berakhir. Sehingga karakter siswa dapat terbentuk dan dapat menjadikan siswa yang memiliki integritas di kalangannya. Selamat Riyadi, Cik TV, Peloporkan.